Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel saya kukuhirang tujuh di video kali ini saya kedatangan pariokarbu ya pariotehno ya teman-teman ini hilang pengapian teman-teman ya awal mulanya motornya ini datang ke bengkel dalam kondisi mati ya teman-teman katanya ini akinya lagi disetrum dicopot kemudian motor dipakai teman-teman setelah itu motornya logok di jalan ya teman-teman kemudian dibawa ke sini ini saya cek akinya ya sudah disetrum tapi sudah servisan seperti ini ya teman-teman ini baujet juga sampai dipotong melepasnya kita akan coba cek ya pengapiannya apakah benar-benar hilang kita engkau saja dulu ya ini walaupun nanti tidak dipasang kalau kiproknya masih bagus bisa keluar api ya teman-teman ya ya kita kontak on kemudian kita engkol ya ini apinya hilang ya teman-teman api dari koil tidak ada ya eh setelah kita cek ya tadi saya cek CDI nya ini harus masuk dari kunci kontak ya keluar dari kunci kontak warna hitam itu sudah ada dan di bagian kabel pulser juga setrumnya masuk ke CDI ya teman-teman tapi ini CDI nya sepertinya sudah kebakar ya teman-teman ini ditandai dengan ada yang sedikit mengembung ya teman-teman ini seperti ada yang kebakar di dalamnya teman-teman ya ini tadi soketnya sudah saya cek ya ya teman-teman setrum untuk masuknya ini yang kabel hitam dari kunci kontak itu udah ada setrumnya ya kalau seperti ini ya sudah dipastikan ya permasalahnya adalah dari kiprok ya teman-teman ya ini kiproknya awalnya ini yang bermasalah ya sebetulnya kalau akinya dilepas pun kiprok masih bisa menahan setrum dari 10 yang besar agar masuk ke CDI tetap stabil ya teman-teman ini karena kiproknya bermasalah ya sudah rusak di dalamnya sehingga setrum terlalu besar masuk ke CDI dan CDI nya bisa terbakar ya teman-teman ya maka saya sarankan kalau mau nyetrum aki ya mending akinya dipasang walaupun aki yang tidak bagus atau kalau tidak setrumnya kecil tapi dipasang saja untuk membantu agar kiprok tidak loswat ke CDI setrumnya teman-teman ya maka langkah yang harus diganti ya teman-teman agar motor ini normal ya harus ganti CDI nya kemudian ganti kiproknya dan ganti akinya sekalian teman-teman ya tiga barang ini harus diganti ya kalau mau motornya normal seperti aslinya teman-teman ya kemudian ini barangnya sudah ada ya teman-teman sudah dibelikan ini akinya baru ya marak yuasa ya oke ini akinya sudah diisi tadi ya setrumnya teman-teman air akhirnya sudah diisi kemudian sudah di ces selama lima menit ya agar lebih bagus hasilnya kemudian ini kiprok barunya ya teman-teman ini mereknya merek aftermarket ya merek run karena di daerah saya ini agak susah cari barang-barang yang ori teman-teman harus inden ya walaupun beli ke dealernya harus inden beberapa hari tapi ini merek juga Alhamdulillah Insyaallah bagus teman-teman ya ini seperti ini CDI nya ya kalau nanti mau tanya-tanya harga silahkan tanya di kolom komentar ya teman-teman soalnya harganya di tiap daerah pasti akan ada perbedaan harga teman-teman ya kita akan lepas kiproknya ya kiprok juga sama ini ya mereknya krun teman-teman ya ini perwujudan kiproknya teman-teman langsung saja kita akan pasang ya ketiga barang ini ya ini akib bekasnya ini CDI bekas dan ini kiprok yang lamanya teman-teman ya langsung saja kita pasang kemudian kita akan tes ya kiproknya dipasang dan CDI dipasang kemudian aki jangan dipasang dulu kita akan cek apakah ada api di koelnya teman-teman ya perlu diperhatikan kalau motor pariokarbu ini sering terjadi adalah masalahnya di soketnya ya kabel-kabel di soketnya itu sering konslet sering kebakar ya makanya harus diteliti jalur soketnya itu kalau soketnya meleleh ya ganti saja kemudian apabila di kabel-kabel sambungannya itu ada yang terbakar ya harus dipotong dan harus disambung lagi dengan sempurna ya jangan sampai kendor ya tips saja jangan jangan sampai kabelnya itu digabung ya teman-teman jangan disolasi gabung jadi satu kalau kau soketnya bukan ori teman-teman ya cukup disolasi masing-masing kemudian dipisahkan jangan sampai saling menempel nanti kalau motor panas itu bisa meleleh teman-teman ya kita cek apinya ini apinya ada ya dari koelnya teman-teman kemudian kita pasang akinya ya kemudian nanti kita akan hidupkan motornya kemudian setelah hidup baut aki akan kita lepas satu apakah tanpa aki motor ini bisa jalan atau tidak ya teman-teman ya ingat masang baut aki harus benar-benar kencang ya teman-teman jangan sampai kendor ya kita coba kita starter ya ini sip akinya api apinya bagus teman-teman kemudian kita pasang busi dan kita akan nyalakan ya kadang kalau cdi yang kurang bagus ya kalau bukan ori itu ditarik itu gasnya dipelintir besar itu berebet ya agak nahan apakah di motor ini atau di cdi yang baru ini tarikannya atau gasnya tidak nahan atau tidak berebet teman-teman kita akan coba ya kita pasang soket businya ya teman-teman ini harus benar-benar kencang ya harus kita drat ya jangan sampai cuma nempel aja ini karena sering kejadian ini sering lepas ataupun kemasukan air di bagian soketnya akibatnya motor akan mewok dan berebet teman-teman ini harus benar-benar coba kita akan tes ya teman-teman ya sip ini motor sudah jalan ya teman-teman kita coba lagi ya ini tarikannya gas gasnya enteng ya teman-teman Berarti CD-nya ini lumayan bagus ya teman-teman Mirip seperti ori kualitasnya teman-teman Kita cek ya kiproknya apakah panas banget atau tidak Kalau cuma hangat-hangat kuku Itu insya Allah sudah beres Ya semoga bermanfaat videonya teman-teman Barangkali mengalami kasus seperti ini Ya ini tiga barang ini harus diganti ya Ya semoga bermanfaat videonya Jangan lupa bantu subscribe-nya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalam kuku irang mantap